Come and fly away with me Come and fly away with me Setelah dikawal, perjalanan kalian jadi makin cepat. Akhirnya sampai juga di titik kumpul sebuah tanah lapang yang cukup luas untuk menampung anak-anak satu angkatan. Oh disini tempat acaranya. Iya pak, bapak mau gabung. Hmm, saya masih harus bertugas. Jadi saya kawal sampai sini saja. Saya percaya kalian nggak bikin rusuh. Oke deh pak, kalau gitu terima kasih ya. Setelah berjabat tangan dengan lu, polisi itu langsung pamit. Lu dan Lala pun turun dari motor untuk bergabung dengan yang lain. Baru juga turun, sudah ada anak yang menghampiri lu. Dit, polisi tadi siapa? Oh itu dia kenalan gue dulu. Wih, keren lu bisa punya teman polisi. Mantap lah, gara-gara lu tadi di jalan jadi lancar banget. Hah, biasa aja lah. Lagian gue cuma kenal doang. Yaudah gue gabung sama yang lain dulu ya. Oke bro, oke. Cowok itu pun pergi. Dit, gue juga gabung sama anak-anak dulu deh ya. Ya, sama gue aja lah. Sisain satu spot buat gue tanah tangan ya. Mau gue temenin nyarinya gak? Yang kedua aja deh. Tenang aja dit, nanti gue sisain di tempat spesial deh. Eh, tempat spesial? Masa sih mau di... Gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Lala mencubit hidung lu dan menariknya. Aduh, sakit lah. Bodoh, lagian mikirnya jorok sih. Ya, lagian lu ambigong ngomongnya. Sok tau banget ih. Ya kan, kirain aja gitu. Ambigong aja. Ah, otak lu aja ngeresdit. Yaudah, iya. Maaf, sakit lah. Lala pun melepaskan cubitannya. Hasilnya hidung lu kini memerah. Yaudah, gue kesana dulu ya. Iya lah, iya. Setelah Lala pergi, lu pun muter nyariin Aldo. Ini anak bau-baunya gak kecium sama sekali. Apa jangan-jangan dia lagi mojok sama Tania? Woy, dip. Weh, Agung. Tanda tangan dulu sini di baju gue. Nanti aja, Gung. Gue lagi nyari Aldo. Sini. Mumpung gue masih gampang dimintain tanda tangan. Sini-sini. Mau di sebelah mana? Ini aja deh. Bebas dah, bebas. Yakin nih, bebas. Iya, terserah lu mau di mana. Hari ini gue cosplay jadi sepanduk demo. Siapa aja bebas mau tanda tangan di mana aja. Haha, oke lah. Sini spidolnya. Agung memberikan nus spidol yang dipegangnya. Lu pun membunuhkan tanda tangan dan pesan-pesan untuk Agung di kerah bajunya. Dah tuh. Tulis apaan lu, Dit? Terasih, Agung. Ntar aja lu lihat pas di rumah. Yaudah, sini gantian baju lu. Nih, nih. Agung menandatangani di lengan baju kiri lu. Dah, gue cabut ya. Mau berburu tanda tangan lagi nih gue. Oke, Gu. Lu pun kembali muter mencari Aldo. Setelah ngelewatin beberapa kerbunan anak, akhirnya lu bertemu dengan Aldo. Aldo lagi di sebelah Tania dan kayak lagi ngomel-ngomelin orang. Woy, inget tanda tangan di tempat yang bener. Jangan ambil kesempatan lu. Yaudah, elah bawel amat. Tani aja santai. Makasih ya, udah mau tanda tangan. Udah tuh, gue cuma tanda tangan di pundaknya doang. Udah sana cabut, lu cabut. Si Aldo itu sangat overprotective ternyata. Woy, Do. Ngomel-ngomel aja lu kayak aki-aki. Elah, lu baru dateng udah ngatain orang aja, Dit. Ya, lagian gue perhatiin dari jauh lu ngomel-ngomel aja. Ngapain sih dia, Tan? Itu Aldo lagi jagain aku. Katanya biar gak ada yang macem-macem. Ya, elah lebay banget dah lu, Do. Sekalian deh, Do. Jagain rumah gue. Wah, sekarang Aldo naik pangkat. Lebay banget lu, Do. Biarin aja sih, Taninya muter sendiri. Wah, gak bisa, Dit. Lu tau sendiri kan cowok disini udah kayak tahanan perang. Gak bisa lihat cewek cantik sedikit langsung beringas. Tuh, Tan dibilang cantik. Eh, pokoknya Taninya harus dijagain biarpada gak macem-macem sama Taninya. Nah, itu tugas gue. Jagain sih, jagain, Do. Tapi itu baju lu masih kosong banget kayak bioskop baru buka. Sini, biar gue yang pertama. Saat lu mau mengambil spidol di tangan Aldo, Aldo menghindar. Enak aja lu. Yang pertama tuh harus orang spesial, Dit. Lu kan gak spesial-spesial amat. Emang ada peraturan kayak gitu ya? Ada dong, Tan. Makanya tadi gue buru-buru tanah tangani baju lu. Soalnya gue mau jadi orang yang spesial. Kok geli ya dengernya? Perasaan gue gak gitu amat ya, Do. Ayo, Tan. Tandatanganin baju gue. Aku tandatanganin di punggungnya, Do. Ya, jangan dong. Disini aja, Tan. Aldo menunjuk bagian dada kirinya tepat di atas kantong baju. Haha, yaudah. Sini aku tandatanganin disitu. Tania mulai menandatangani spot yang ditunjuk oleh Aldo. Setelah Tania selesai, lu langsung meminta spidolnya. Tan, sini, Tan, spidolnya. Ini, Dit. Siapa duluan ya yang gue tandatanganin? Aldo duluan, Tania duluan. Minta mereka tandatanganin lu dulu. Itu aja deh. Lu pada duluan deh yang tandatangan. Yee, dasar labil. Lu memberikan spidolnya lagi pada Tania. Aku mau tandatangan di punggung aja ya, Dit. Ya, Tan. Terserah. Tania pun menandatangani punggung lu lengkap dengan pesan yang mau dia tulis. Giliran kamu, Do. Oke, sini, Dit. Aku mau tandatanganin perut lu. Nih, nih. Serak. Aldo malah menarik kantong baju lu sampai lepas. Woy, apa-apaan sih, Ludo? Wait, santai, Bung. Santai. Santai-santai. Ngapain lu ngerobekin baju gue sih? Baju lu gak sobek, Dit. Cuma kantongnya doang lepas. Iya, lu ngapain nyopotin kantong baju gue? Ngelepas logo osistis seragam kita tuh simbolik kalau kita tuh udah lulus, Dit. Jadi santai aja lah. Apaan gue baru denger yang begitu? Ya, emang itu baru gue yang nyiptain sih. Yang penting kan baju lu gak sobek, masih bisa kita coret-coret. Oh, gitu toh mainnya. Buru-buru kantong anak-anak, sobek kantong Tania, sobek kantong Aldo. Sobek kantong Tania aja deh. Lu langsung mendekati Tania dan hendak merobek kantongnya. Eh, Adit mau ngapain? Mau merobek kantong lu, Tan? Kata Aldo kan gitu tadi. Ini simbolik. Peletak! Aldo menjitak kepala lu dengan keras. Au! Gak gitu juga, Dit. Sobeknya kantong cowok aja dong. Hahaha, bercanda dong. Yee, bercanda lu parah, Dit. Tania sampe takut tuh. Hei, maaf ya, Tan. Gue bercanda doang kok. Iya, Dit. Aku sampe kaget loh tadi. Eh, iya dong. Piloks dimana ya? Itu tuh sama anak Osis. Bentar ya, gue ambil Piloks dulu. Kayaknya lebih enak kalo pake Piloks. Oke, gue tunggu disini deh. Lu pun minta Piloks sama anak Osis selalu menandatangani baju Aldo dan Tania. Gak lama banyak juga anak-anak lain yang datang dan menandatangani baju kalian. Hingga akhirnya baju kalian semua sudah penuh dengan tanda tangan khas anak yang baru lulus sekolah. Nah, ini baru mantap. Hahaha. Yaudah, gue muter lagi dah ya. Yaudah, sono-sono. Gue tau dah, lu mau muter nyariin siapa. Hei, hei. Lu pun kemudian kembali muter untuk berburu tanda tangan lainnya. Lu masih muter-muter berburu tanda tangan. Sampai di sisi lain lapangan. Lu bertemu Caca? Hei, Dit. Eh, Caca. Kok lu sendirian gak sama Lala? Tadi dia lagi muter. Nyariin Lala mulu nih. Kangen ya? Baru juga ketemu Caca. Iya nih, parah. Kangen banget. Orang gue kangennya sama lu. Yang pertama dong. Ya, kali udah kangen aja. Lagian nyariin mulu. Takut banget ditinggal kabur. Eh, bukan begitu, Caca. Eh, iya, Dit. Itu baju lu di belakangnya masih banyak banget. Yang kosong dah. Iya nih, Caca. Soalnya baru mulai muter gue. Tadi kan ada insiden dikit di jalan. Makanya agak telat gue. Ah, tapi tadi gue liat Lala udah penuh. Ah, bajunya. Berarti emang anak-anak banyak yang pada gak mau telat tanganin baju lu nih. Perasaan gue udah mandi deh. Gue ini anaknya selektif, Caca. Emang gue yang ngehindar aja dari tadi. Selektif aja. Jadi gak semua orang bisa telat tangan di baju gue. Iya deh, iya. Selektif. Jadi intinya ini kita mau coret-coret baju gak nih? Ya udah lu dulu deh nih. Caca telat tangan dan menuliskan pesan di baju lu. Isi pesan itu adalah Semoga dapet kampus inceran lu. Udah tuh, Dit. Gantian. Mahal, Caca. Telat tangan gue mah. Mau gue tulis apa nih? Mau pake piloks atau spidol? Pake spidol aja, Dit. Ya, padahal gue lagi mau miloks-miloks. Lu piloks aja yang lain dah, sono. Udah nih, buruan. Caca berputar balik Sambil menyebab rambutnya ke pundak kiri. Sini, Dit. Di pundak kanan gue aja nulisnya. Oke, Caca. Lu mulai menggoreskan tinta spidol ke baju Caca. Tak lupa lu juga menuliskan pesan untuk Caca. Orang yang belakangan ini juga menjadi orang yang berarti buat lu. Orang yang udah setia dengerin lu pas lagi galau. Orang yang selalu kasih lu saran-saran waktu lagi ada masalah. Dan orang yang tetap menjaga pertemanan dengan lu meskipun kalian sempat menyimpan rasa. Dit, lu nulis apaan dah kok lama banget gitu? Lu seketika terbangun dari lamunan lu? Gak apa-apa kok, Caca. Gak apa-apa. Hehehe. Apaan dah kayak ada yang lu tutupin gitu sih, Dit? Eh, enggak kok. Gua cuma mau bilang makasih buat lu, Caca. Makasih buat apa, Dit? Ya, makasih udah selalu ada buat gua kalau lagi susah. Gua emang gak pernah bilang, tapi lu orang yang berarti banget buat gua. Caca terdiam ketika mendengar perkataan lu yang tulus. Warna merah mulai mewarnai pipinya, Caca menyadarinya lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya dari lu. Beneran gua berarti itu buat lu, Dit. Banget, Caca. Gua gak kebayang nantinya kalau udah gak ada lu, gua harus gimana pas lagi ada masalah. Paling gua cuma bisa bayangin muka lu aja. Wow. Jadi gua cuma mau diinget-inget dalam bayangan lu doang nih. Eh, iya juga ya, dipikir-pikir gua gak pernah foto bareng Caca. Untung aja diingetin. Tanpa banyak bicara, lu pun mengeluarkan HP lu dan langsung berdiri di sebelah Caca untuk mengajaknya selfie. Tapi ternyata jarak di antara kalian masih kurang dekat sehingga muka kalian belum full masuk kamera. Tiba-tiba Caca menekatkan dirinya ke arah lu, saking dekatnya sampai pipi kalian hampir bersentuhan. Kalian berdua tersenyum, mengabadikan rasa yang pernah hadir di antara kalian meskipun rasa itu hanya tetap akan menjadi rasa. Satu lagi asik selfie, tiba-tiba ada suara yang menegur lu dari belakang. Pantes dicariin dari tadi gak ketemu-ketemu. Ternyata lagi berduaan di sini, toh. Si Lala ngambek, cemburu. Eh, La-La-La. Tampangnya kenapa bete gitu sih? Jangan bilang kalau dia jealous lagi nih sama si Caca. Lu kemana aja lah, dari tadi gua cariin. Yang ada juga gua yang nyariin lu. Ternyata lagi berduaan di sini. Kan gua cuma selfie bareng Caca doang. Gak berduaan juga sih, La. Kenapa sih dateng-dateng langsung marah? Ini dong. Gak berduaan juga sih, La. Kan banyak banget orang ini. Dia tau. Aduh, anjirlah beneran ngambek. Masa bakal ada perang Lala Caca kedua sih? Caca, bantuin ngomong dong, Caca. Ngomong apa? Gua gak tau harus ngomong apa. Duh, gimana nih? Si Caca lepas tangan gitu. Lala juga kayaknya ngam. Tiba-tiba kedua pipi lu dicubit oleh Lala. Hahaha, panik banget sih, Dit. Kenapa sih? Hahaha, mukanya sampe gitu banget dia, La. Tadi panik, sekarang bingung. Oh, lu berdua tadi ngerjain gua nih. Haha, idenya Lala, Dit. Gua mau makmum aja. Hahaha. Iseng ya, iseng. Eh, sorry, Dit. Sorry. Iya, iya. Sementara lu diam, Lala dan Caca masih ketawa aja dari tadi. Eh, iya, Dit. Minta datang tangan lu dong. Masa Caca aja sih yang dikasih? Hmm, tadinya juga gua mau ngasih lu duluan. Tapi yang ketemu duluan si Caca. Hmm, jadi gua dijadiin cadangan doang nih. Emang iya, Dit. Caca lu jadiin cadangan karena gak ketemu gua doang. Aduh, salah ngomong lagi gua. Ah, gak tau. Ah, puyeng gua. Hahaha, lagian masih kaku aja, Dit. Hahaha. Mana sinilah spot yang tadi gua pesen? Udah gua siapin sih di pundang kanan. Tapi masih samaan sih sama Caca. Loh, emangnya kenapa kalau sama? Cewek pake baju samaan aja gak mau, Dit. Apalagi masalah spesial begini. Masa Lala dapet tata tangan sama kayak gua? Parah lu. Begini kali ya rasanya kalau punya bini tua sama muda. Lu melihat baju Lala sudah penuh sama tata tangan dan coretan. Terus gua harus nulis di mana dong ini? Kira-kira di mana yang masih kosong? Lala mengetuk-ngetuk pipi kanannya sambil pura-pura berpikir. Dih, malah ngeledek. Hmm, di mana ya? Di mana hayo? Pilok seragam Lala biar ada ruang di rok atau di pipi? Di pipi aja deh. Ah, iya gua tau. Merep ya, lag. Walaupun ragu, Lala menutup matanya sesuai perintah lu. Tahan ya, jangan dibuka dulu. Lu langsung menuliskan tata tangan di pipi Lala. Seketika saat lu selesai, Lala langsung membuka mata. Ih, Adit kok di pipi gua dicoret-coret sih? Lah kan tadi lu kok ada nunjuk-nunjuk pipi? Yaudah gua tata tanganin aja di situ. Ih, jorok lah, Dit. Itu pura pen kan udah bekas kena debukuman segala macem, kena muka gua lagi. Lu mah nyebelin banget sih. Hah, percuma gua sok manis kayak tadi. Ujung-ujungnya malah dicoret-coret gini. Nah, abis tadi lu tepok-tepok pipi lu, ya gua kira maksudnya gua harus tata tangan di situ. Yaudah, sekarang gua tata tanganin di pundak kanan lu aja ya. Yaudah, kalian ngobrol dah. Lu mau minta tata tangan anak lain. Dah. Eh, oke dah, Cak. Dah, Cak. Setelah Cak-Cak meninggalkan kalian, lu menanat tangan di bajunya Lala. Tapi lu merasa tata tangan aja gak cukup untuk orang spesial Lala. Lu pun menambahkan beberapa patah kata yang lu harap bisa selalu bikin Lala ingat sama lu. Dan kata-kata itu adalah, jangan pernah lupain gua ya, lah. Adit. Dan lama kemudian, anggota OSIS memanggil kalian untuk mengumpulkan baju yang mau disumbangin. Lalu sesi foto-foto. Kalian semua berfoto dengan penuh suka cita sebagai kenangan masa SMA. Hah, akhirnya selesai juga acaranya. Iya nih, aku capek banget. Hah, apalah? Eh, maksudnya gua capek, Dit. Oh, iya, iya. Kalau gitu kita langsung pulang aja yuk. Eh, nanti dulu, Dit. Ada tempat yang harus gua datengin. Tempat apa? Tempat makan. Bilang aja lapar kalau gitu. Ih, bukan. Pokoknya lu mau kan anterin gua. Anterinnya kemana? Ya, lu mau gak anterin gua? Kalau gak mau sih gak apa-apa, gua bisa sendiri. Hmm, yaudah iya, gua anterin. Yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang aja ya. Lalu langsung menarik lu ke arah motor. Lalu kalian berdua pergi ke tempat yang lu sendiri belum tahu ada di mana. Bersambung. Bersambung. Selamat kamu berhasil. Oke, dan ini adalah kode keras buat cowok dari cewek episode 63. Kita tunggu aja episode 64 berikutnya. Mungkin sebulan lagi. Oke, segitu dulu dah. Comment, like, share, dan subscribe. Channel gua, Kepo Gaming. Always positive thinking. Tchau. So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun And I'll be right there